Di dalam Marxisme, yang kita pernah sebabnya naturalisme sejarah, historical naturalism, ada anggapan bahwa yang mengubah sejarah, yang mengubah masyarakat, yang mengubah bangsa, bukanlah ide, bukan babasar. Seperti teknologi atau struktur ekonomi, penggunaan alat-alat produksi. Marx membagi struktur masyarakat itu kepada dua. Satu superstruktur, satu lagi base atau basar. Seperti sesuai dengan uang tabi, orang kemudian menyebut yang satu superstruktur, yang satu lagi infrastruktur. Superstruktur, lalu infrastruktur, atau base. Marx sendiri sendiri menggunakan kata base, ini superstruktur. Superstruktur adalah baguan yang soft dari sebuah kebudawaan. Bahwa infrastruktur ini kita menyebut baguan yang hard. Mungkin kita bisa lebih memahaminya dengan menghubungkannya dengan software dalam sempur terbang. Habibual. Software adalah program, hardware adalah bembaknya. Habibualam kebudawaan juga, abawang merupakan programnya, abawang merupakan bembaknya. Nah, struktur ekonomi, atau teknologi, sebut infrastruktur. Ideologi, kepercayaan, abama, audius. Semua orang masuk audius, ideologi, belief, kepercayaan, itu masih suplastruktur. Menurut Marx, suplastruktur itu ditentukan oleh infrastruktur. Masyur, jadi ideologi kita sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi kita. Teknologilah yang menentukan ideologi. Keabahan ekonomi menentukan kesabaran kelas. Bukan kesabaran kelas yang menentukan ekonomi. Abama kita sangat ditentukan oleh posisi ekonomi kita di tengah-tengah masyarakat. Dan porsi-porsi keberabamaan kita sangat ditentukan oleh letak kita di dalam stasis sosial ekonomi. Apa yang dirimuskan Marx, abalah antiporsi, baru apa yang kita bicarakan sekarang. Tambah bagian pertama ini kita bicara bahwa Yang menjadi kekuatan sejarah yang sangat menentukan abalah audio, abalah babasan-babasan kita. Ideologilah yang bisa menimbulkan perubahan di dalam keabaan ekonomi, sistem sosial, struktur politik. Lalu yang pertama abalah adalah ideologi. Bapalah ideologi, kalau ideologi berubah, maka akan berubah juga infrastruktur. Jadi kebalikan dari pandangan Marx, bahwa kalau infrastruktur berubah, maka ideologi juga akan berubah. Babasan-babasan kita juga akan berubah. Teori bahwa audios abalah yang paling menentukan dalam perubahan-perubahan sosial. Dan kita menganggapnya sebagai kritik perhabat Marx, Karl Marx, abalah Max Weber. Kita akan berbicara tentang stasis Weber. Kalau kita berbicara tentang perubahan sosial, yang diakibatkan oleh sistem sosial, wabibah-wabibah dalam perkembangan masyarakat itu, individu tidak berperan apa-apa. Merupakan hal-hala tuon-tuon kecil yang diberakan oleh sistem sosial, oleh sistem politik, oleh sistem ekonomi. Aduh, para sosiolog, melacak perubahan-perubahan masyarakat itu, taba perubahan-perubahan institusi. Individu sama sekali tiba memegang peranan apa-apa. Salah satu tuon terutamanya wabibah dalam sosis Marx. Weber membalikkan pandangan ini dan mengatakan bahwa semua perubahan sosial dimulai baru perubahan tingkah laku manusia. Perubahan baru human action. Perubahan baru tindakan-tindakan manusia yang abadibah dalam masyarakat itu. Karena itu orang menganggap Weber sebagai sendiri dari apa yang kita sebut sosiologi humanis. Sosiologi yang menempatkan kembali peranan manusia di dalam perubahan-perubahan sosial. Kalau kita bicara tentang kuliah rekawasa sosial, maka basis story yang harus kita pergunakan adalah humanis sosiologi. Yaitu bahwa kita sebagai manusia dapat mempengaruhi perubahan sosial. Sebaliknya baru Marx, sekarang, Weber berpendapat bahwa superstructure, atau self-belief system, atau ideologi, adalah faktor yang sangat ototif dan aktif dalam mengubah sejarah. Bantau siswa baru ini dibuktikan dengan pembicaraan dua tentang kapitalisme. Mungkin sudah kita kenal semua. Selanjutnya mengulang dengan tetap kebua. Kapitalisme adalah sebuah sistem tersual yang ditebakkan di atas pasar pencaruan keuntungan dan timbakan-timbakan rasional. Kata Max Weber, kapitalisme adalah pengantar ketawa masyarakat modern. Ketua kapitalisme lahir, lahirlah institusi-institusi baru. Lahir pengisaha-pengisaha uang independen. Lahir tambangan baru tentang pasar. Menurut Weber, kapitalisme itu ketika bilasak lahir di Eropa, di Eropa Barat. Sebagai sebuah sistem sosial, kapitalisme lahir karena timbakan-timbakan manusia. Apa perubahan dalam tingkah laku manusia? Menjulang kelahiran kapitalisme, apa perubahan tabah simpah laku manusia? Tabah women action. Ada sekelompok orang yang perilakunya berbeba dengan kebanyakan orang di zaman itu. Jadi kapitalisme disiapkan oleh women action dan timbakan-timbakan manusia. Kelompok orang yang oleh Max Weber disebut entrepreneur, pengisaha-pengisaha baru, bertindak atas sebuah semangat yang dia sebut spirit of capitalism. Semangat kapitalisme. Semangat kapitalisme ini secara singkat ada tiga. Tiga rukun semangat kapitalisme. Yang pertama adalah motive. Motif mencari untung. Motif memperoleh labah. Dan kedua aesthetic orientation. Hidup gini adalah hidup sederhana. Taba aesthetic orientation adalah keinginan untuk menangguhkan pemuasan kebutuhan kita untuk waktu yang akan batang. Jadi ketika mereka bekerja dan batas untung, untungnya tiba segera dipakai untuk memuaskan kebutuhan mereka. Tapi ditangguhkan untuk waktu yang akan batang. mereka menjalani hidupnya secara seberhana. Mereka hanya hanya makan atau minum setanjang itu diperlukan. Kemudian suatu lagu adalah ideas of calling. Ada semangat misi. Ada satu kewakilan bahwa mereka adalah kelompok pilihan Tuhan. Yang mempunyai misi untuk memperolos keberhasilan di dunia ini. Kemudian Max Weber mencoba mencari tipe orang-orang yang memiliki spirit of capitalism ini. Dan dua batas kan penangat kapitalisme itu sahabat kelompok-kelompok protestan. Dua bandingkan masyarakat protestan dengan masyarakat katolik. Masyarakat protestan itu ternyata lebih independen. lebih mandiri tiba berbantung ketabak otorita. Agak berbeda dengan orang-orang katolik. Katolik sangat berpegang teguh ketabak otorita. Misalnya di dalam pemahaman baubau. Orang protestan menyerahkan pemahaman baubau itu ketabak semua orang. Semua orang berhak memahami baubau. Orang katolik berperata hanya para pendeta yang berhak memahami baubau. Karena itu pada orang-orang protestan aba semangat untuk mandiri dan melepaskan diri baru struktur-struktur sosial bangbaku. Kemudian terjadilah seperti kutat-kutat pemberontakan kolm protestan liberal kingly untuk merubah struktur sosial. Lalu dua mengabahkan pengamatan psikologis. Menaruh sebetulnya sebelum sampai ke sini dua memiliki tingkat bunuh diri. Sahabat masyarakat protestan dengan masyarakat katolik. Orang protestan ternyata lebih banyak bunuh diri ketimbang orang-orang katolik. Mengapa kata mereka bunuh diri? Karena mereka mengalami sebuah kegelipan eksistensual yang disebut eksistensual uncertainty. Ketibat pasuan eksistensual. orang-orang katolik tiba mengalami kepastuan itu. Mereka menyerahkan semua aturan hidupnya kepada para romo, para kalung. Orang-orang protestan tiba mereka merasa bahwa mereka lah yang harus menjadi master of board seni. Pengelasa dari masyid mereka sendiri. Orang-orang protestan juga percaya bahwa tabah hari akhirat nanti kehendak Tuhan lah yang berlaku. Maksudnya kalau Tuhan mengembaki kita masuk neraka kita masuk neraka. Kalau Tuhan mengembaki kita masuk surga kita masuk surga. Yang menentukan bukan amal kita bukan perilaku kita tapi kehendak Tuhan. Nah ini katanya menimbulkan existential uncertainty ketibat pasuan eksistensual. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa memastikan apakah mereka bisa masuk surga atau masuk neraka karena Tuhan lah yang menentukkannya. Hanya tetap merupakan tapi Tuhan memberikan tambah-tambah di dunia ini. Itu apa? Yang membatak berkat atau rahmat Tuhan itu. Apa tambah-tambah ada indikatornya di dunia itu. Indikatornya adalah keberhasilan kita bekerja di dunia ini. Keberhasilan kita di dalam berusaha dalam bekerja di dunia ini. Dan kalau Tuhan ribu maka pekerjaan kita berhasil. Kalau Tuhan tiba ribu kita babah. Jadi salvation selamatan tersermin keberhasilan kita di dunia ini. Kalau kita di dunia ini berhasil itu tertanda bahwa berkat Tuhan kebang turun kepada kita. Tapi semua teori maksimal ini yang kita sebut awad li calling apa panggilan untuk berhasil di dunia ini. Baru otos protestan ini lahirlah semangat kapitalisme yang mengubah perilaku mereka bang kemuduan melahirkan kapitalisme. Wabuh pengembab baru itu semua adalah audios ini superstructure belief system. Kita ketemu wajib berusaha orang yang mengambil almih sosial wajib berlaku Max Weber karena warut otos Max Weber itulah diturunkan beberapa teori tentang pengaruh audios ketahuan perubahan sosial. Sekarang salah seorang murid Max Weber yang mencoba menjelaskan situ masyarakat modern sekarang ini Max Weber menjelaskannya dunia itu tasar mesan sekarang Abah murid Max Weber yang mencoba menjelaskan keabaan dunia sekarang ini mengapa abah bangsa bangsa yang maju dan mengapa abah bangsa bangsa yang terbelakang mengapa abah bangsa bangsa yang inokatif menemukan hal-hal baru dan mengapa abah bangsa yang terjebak dalam perkembangan bangsa benar perkembangan apa-apa bang Albert Hobon orang yang berbicara ini mirip Max Weber ini buat bicara tentang dua matang kepribabuan dua matang kepribabuan manusia berbicara otos katolik Albert Hobon berbicara tentang dua matang kepribabuan kepribabuan otoriter dan kepribabuan inokatif bangsa bangsa yang maju adalah bangsa bangsa yang mempunyai kepribabuan inokatif dan bangsa bangsa yang terbelakang adalah bangsa bangsa yang punya kepribabuan otoriter kalau kita memerekawasa masyarakat maka harus kita lakukan mencangkotkan kepribabuan inokatif menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat sebabnya audio nanti kalau orang itu sudah diherapi oleh kepribabuan inokatif gue akan bergerak mengubah sistem sosua bang oh program kemudian membagi perbobaan antara dua kepribabuan umum pertama baru sifat terhadap realitas kepribabuan otoriter ditambah dengan ketasrahan ketabak realitas sebab mana uang subah dirumusan oleh tradisi misalnya sepuat tradisi atau sepuat agama sepuat bangsa punya pandangan dunia yang tertentu uang buah kita kita warisi secara tradisional word ansong atau tambangan dunia orang-orang indonesia bahulu misalnya apalah kekuasaan itu ditentukan oleh kehendak Tuhan maha kuasa juga merupakan yang akan menjabur raba buasanya memperoleh legitimasi dengan membatas wangsit orang-orang berkepulabuan inosatif membandang realitas dengan pandangan wangkutus selalu ada keinginan tahu inklusif mind dia selalu ingin bertanya ingin mempersoalkan ingin mempertanyakan ini apa kelilingan sedikit orang sebat-sebat berbetul berlangsung ingatan Martin Van Bray Mason melakukan penelituan perilaku orang-orang miskin di Pasir di Pasir Koba sebelah sana hukumnya apa di perusahaan Muta Martin pernah membawa sawah juga ke Bawah Rask Koba Sakir itu gue menggunakan penelituan bahwa Max Weber yang tiba dibasarkan ketabah statistik atau pendekatan kuantitatif tapi dibasarkan ketabah pemahaman berhadap kepala Max Weber menyebutnya sersowen mencoba memahami understanding jadi gue hidup di tengah-tengah orang miskin itu gue tinggal juga berumah kumus bareng-bareng dengan mereka gue gue tau apa gue tinggal gue gue balrah prostitusi ketika gue membawa sawah gue bawa sawah ke balrah prostitusi bu sukakakir itu selalu bawa masuk ke masjid para prostitut bangsa luat disitu berbantungan kawin sembahuan konon menurut martin diselah-selah aktifitasnya para prostitut itu tiba lupa untuk menjalankan salat juga baru penelituan kalau penelituan wawancara mendalam baru penelituan juga terungkap bahwa peak season musim-musim ramainnya customer terlanggan itu terbagi hari jumat tiba bawah baru situ memang tiba bawah dari tempat prostitusi itu ada masjid jadi batak-batak kita tiba diribahi oleh istrinya pergi salat jumat pakai sarung tapi kebabuan tiba masuk ke masjid kebabuan masuk ke tempat prostitusi itu sarung itu ternyata bukan sebuah alat hamis laku yang bagus tapi juga sangat praktis saya tidak bermaksib menyindir siapapun masjid itu kebetulan masjid persis tahan abamanya tahan persis selalu satu maksud mengkritik prostitusi tapi baru penelituan martin san brown orang-orang miskin ini berjuang mengatasi persoalan kemiskinan mereka kebabuan survive dan hidup normal sehat kebabuan besar mengalami bangguan psikologis kata bahwa hanya ada dua kelompok yang survive di tengah-tengah kemiskinan itu satu kelompok torsif kelompok torsif dan satu lagi kelompok aliran-aliran kebatinan lawannya lalu kita kembali petabah suri alfab orang-orang torsif itu memiliki ciri-ciri kepibabuan inosiatif kepibabuan kreatif mengapa karena orang torsif mulai menolak tradisi mulai mempertanyakan ritus-ritus uang buasanya dikembang orang selalu mempertanyakan selalu mempersoalkan karena itu mereka survive karena mereka memiliki kepibabuan inosasional atas bahas itu juga James Tukas mempunyai asumsi bahwa Muhammad Buah melahirkan para pengusaha karena orang-orang Muhammad Buah juga punya kepibabuan inosasional intuitif selalu mempertanyakan itu karena Martin Sanbornason dan James Tukas melakukan penelituan tentang torsif Muhammad Buah itu dulu pada tahun 60 har sekarang sudah berubah berubah orang-orang torsif juga kehilangan intuitif mainnya sekarang mereka sudah menerima apa sabah orang disampilkan oleh Abah Ana oleh bapak-bapak kami orang Muhammad Buah juga begitu muncul sekarang kelompok baru yang mempertanyakan asum suan suci itu intuitif main mestinya dari kelompok baru suan ini muncul kepibabuan inovasional harus lahir pengusaha pengusaha uang klasi tapi saya tahu betul karena saya abalah seorang sosial sumamis yang mengamati perkembangan siah dengan cermat sekarang saya menemukan ternyata banyak orang-orang siah yang juga kehilangan inklusif mainnya merupak buba malah menghidupkan kembali taklim misalnya kepatuhan yang membuka ketabat para mudutahid kemudian menentang orang-orang yang inovasif yang hanya menginginkan pembapat yang sama orang-orang siah jatuh kembali ketabah kesalahan yang dibuat oleh para pembahulimuas muhammabuah sorsi dan menarik belakangan orang-orang NU itu uang dengan babus mempertahankan inklusif mainnya sebabuan orang NU terutama anak-anak mudanya sangat inklusif sangat liberal lebih pemikirannya lebih liberal orang-orang muhammabuah dulu kata James Tickock inklusif main adalah kepribaduan muhammabuah sekarang menurut kawas inklusif main hanya kepribaduan amin ra'us uang launya tiba untung apa amin ra'us tapi amin ra'us sekarang sudah melepaskan diri ketua muhammabuah jadi sekarang amin ra'us tidak bisa lagi kita sebut muhammabuah tan orang-orang itu siluah pertama kedua tambangan mereka tentang peranan mereka di tengah-tengah masyarakat kepribaduan autoriter menganggap bahwa peran mereka di tengah-tengah masyarakat itu tiba-abah mereka hanyalah dibat-bibat kecil yang harus tumbuh kepada cintupan-cintupan sosual luasannya juga mereka menganggap bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap nasib mereka orang inovatif merasa bahwa seluruh kegagalan atau keberhasilan yang adalah tanggung jawab dua secara personal jadi ada sense of responsibility sahabat kepribaduan autoriter tipe kemungkinan itu kaku hijab tiba terbuka mendiktok menintip ketatuhan mutlak ketabanya sahabat kepribaduan inovatif tipe kepemimpinannya terbuka toleran terhadap perbebaan dua memberikan dorongan untuk berpikir kritis untuk mempertanyakan kembali lagi dengan menghidupkan jiwa inklusif pendidikan kita atau pendidikan karena bimbara-bimbara dunia ketua menurut penipuan Alfred Hobon itu juga dibasarkan ketabah unis semua guru usah ngebaran negara binlah ketubah tuang terbelasan kita terjun guru sama dengan doa bahkan duat atas doa guru rasu weng atu wakar bahkan doa tertinggi itu adalah batara guru bukan batara murid batara guru guru menghabapi muridnya dengan kaku tiba mengizinkan banyak bertanya tiba toleran terhabat perbebaan merasa terbanggi dengan sikiran-sikiran kritik tabak masyarakat medoran pendidikan dibasarkan ketabak keterbukaan sekarang anda tahu lambasan teoritis kita ingin menciptakan ini ketubah buang inovasional kita mencetak berbabu berbabu wang inovasif wang selalu mempertanyakan wang tiba melentarkan berbabalamnya pada kesalahan orang lau di cari kambing kita tapi bersebua memukul tanggung jawabnya sendiri wang terbuka terhadap perbedaan pembata baru semula nanti orang akan mencetak tingkat kreatif wang tinggi karena selalu terbuka karena selalu inklusif innovation di dalam istilah agama disebut bid'ah inovasi itu bid'ah jadi kepribadian inovatif adalah kepribadian ahli bid'ah amat aneh bahwa kepribadian ahli bid'ah itu justru kata Martin Van Branesen terdapat pada kelompok persis pada persis itu penyerang bid'ah tapi yang dimaksud bid'ah sini itu novelty hal-hal yang baru yang orisinal kesediaan untuk berbeda dari orang lain dulu kita di mutahari mencoba menanamkan ini kepribadian inovatif dengan mendidik mereka untuk belajar berbeda try to be different disitu ditulis di kaosnya belajar beda orang mengadakan peringatan maulid dengan cara begitu kita bikin cara yang baru papan tulis kita beda itu gak sama di seluruh ini kota madia bandung gak ada pepan tulis seperti ini dengan hiasan hiasan arabes disitu dulu asalnya ada taharto itu juga ada sekarang kita tempatkan mutahari disitu itu original novel jenis lalu katanya masyarakat tradisional ini sudah baku ini perilakunya jadi kapan itu muncul kelompok kelompok yang inovatif itu bagaimana terjadi lahirnya kelompok kelompok inovatif itu yang punya kepribadian baru karena masyarakat tradisional senderung melestarikan kepribadian yang lama apa yang menyebabkan lahirnya kepribadian inovasional itu lalu Everett Hagen cerita lagi pada sekarang faktor-faktor yang melahirkan kepribadian inovatif itu dia menyebutkan salah satu faktor dia sebut status withdrawal di dalam sebuah sistem sosial tiba-tiba terjadi penurunan status ada gejala penurunan status penurunan status itu disebut Hagen sebagai status withdrawal orang-orang yang mengalami status withdrawal akan melakukan dua hal pertama dia melakukan teknik-teknik mekanisme pertahanan ego itu istilah psikologi untuk misalnya mencari rasionalisasi pembenaran melemparkan kesalahan kepada orang lain yang disebut proyeksi atau kompensasi dia mencoba mengganti mengganti statusnya yang mundur dengan upaya untuk mengejar lambang-lambang status itu satu satu reaksi terhadap status withdrawal reaksi yang lainnya adalah kepribadian inovatif yang kita bicarakan ini status withdrawal itu terjadi apabila ada gap ada celah antara status dahulu dan status sekarang earlier status dan later status dahulu misalnya para ulama memiliki status yang sangat tinggi dalam perkembangan zaman status mereka turun dan dikalahkan oleh status para pejabat apa gap antara earlier and later status kaum feudal misalnya yang kehilangan statusnya dengan lahirnya modernisasi mengalami status withdrawal status withdrawal juga terjadi apabila ada gap between self-definition of status and status enjoyed antara definisi dia tentang status status dia dengan penghargaan orang terhadap dia definisi dia misalnya seorang guru menganggapnya guru itu tadi statusnya sangat tinggi tetapi ketika dia mengajar ternyata dia tidak memperoleh status seperti yang dia definisikan dalam kenyataannya statusnya malah direndahkan dulu saya pernah jadi guru SMU juga kamu pegai saya merasa statusnya sebagai guru jelas sangat tinggi daripada status anak-anak saya selalu berangkat ke sekolah pakai sepeda waktu itu dan saya tiap kali saya pulang saya selalu menemukan hal-hal yang tidak mengenakan dari sepeda saya ada murid yang mengencinginya dikencingi kemudian atau tumbangnya dikempiskan selalu dan saya merasa ada ketegangan ini dan kepribadian saya antara status as I define I define my status as a teacher in a certain way dan status I enjoy status yang saya alami karena itu saya jadi punya kepribadian inovatif karena ini ketegangan antara definisi status saya dan status seperti yang saya nikmati yang ketiga status withdrawal terjadi karena ada ketegangan antara status kita pada satu skala dengan status kita pada skala yang lain status on one scale and status on another scale misalnya kembali kepada guru itu pada skala lain guru itu emang tinggi kedudukannya sangat tinggi tapi secara ekonomi guru itu statusnya lebih rendah jadi pada skala lain skala ekonomi statusnya rendah pada skala sosial atau paling tidak anggapan kebanyakan orang guru itu lebih tinggi orang-orang ikut itu mengalami status withdrawal dari satu segi mereka merasa bahwa guru adalah harbinger modernize season avant-garde dari kemajuan sampai ada lagu pujaan kepada guru baru segi lagu guru itu hebat jadi on one scale guru itu hebat tapi secara ekonomis guru itu berada di bawah guru di bawah yang lain kadang-kadang di bawah muridnya guru datang pakai sepeda murid datang pakai mobil kalau itu di hari murid-murid dilarang datang pakai mobil supaya tidak menyiksa para guru penyelamatkan dari siksaan batif ada gap antara status pada satu skala dan status pada skala yang lain Hagen menyebutnya discrepancy atau inconsistency bahkan Hagen kasih contohnya ini the university professor professor di universitas itu dapat status yang sangat tinggi namanya juga professor tapi status professor itu tidak sesuai dengan income dan kekuasaan yang dia miliki jadi seringkali income pendapatan tidak sesuai dengan status status ustab tentu lebih tinggi dari jamaahnya dalam satu skala tapi dalam dan itu sering terjadi dalam tingkat ekonomi jamaah seringkali lebih tinggi dari ustabnya itu ada ketegangan dalam suasana ketegangan itulah terjadi status withdrawal yang bisa melahirkan kepribadian inovatif yang terakhir status expired dan status obtained status yang diinginkan dan status yang dia peroleh misalnya anda bisa bantu saya kasih contoh di negeri kita di Jerman ada yang disebut gastarbeiter gastarbeiter itu para imigran muslim dari Turki yang bekerja sebagai pekerja haram tapi sebenarnya tidak haram juga berada di Jerman mereka bekerja keras dan akhirnya mendapat income yang tinggi kadang-kadang lebih tinggi dari rata-rata orang Jerman di Berlin itu kalau anda lewat dekat Berlin Wall itu itu toko-toko orang Turki semua tapi walaupun secara ekonomis mereka sudah tinggi mereka statusnya tetap saja direndahkan oleh orang-orang Jerman itu jadi ada perbedaan antara status expired dengan status obtained antara yang dia inginkan dengan status yang dia peroleh kita baru saja bicara tentang teori Albert Hagen apa implikasi dari teori ini jadi kalau kita ingin menimbulkan perubahan sosial maka kita harus mengkampanyekan secara besar-besaran dalam media masa atau di dalam dunia pendidikan kepribadian inovatif ini memberikan keterbukaan inquisitive mind menghargai kreativitas barulah katanya orang akan bergerak mengubah sistem sosial dan melahirkan masyarakat yang lebih maju saya ingin menyebutkan satu lagi lah atau dua dua lagi pelanjut dari teori bahwa suprastruktur mempengaruhi infrastruktur bahwa ideas akan mempengaruhi perubahan-perubahan sosial jadi ubah dululah cara berpikir orang nanti akan terjadi perubahan tabak teknologi sambil mengulangi lagi Marx sebaliknya ubah dulu teknologi nanti akan terjadi perubahan di dalam pemikiran sekarang saat dua teori lagi berikutnya adalah teori yang kita kenal juga saya ingin mengulangi sebentar saja teori dari David McClellan dari apa yang dia sebut sebagai need for achievement hasrat berprestasi keinginan untuk berprestasi dia melakukan penelitian juga penelitiannya sama juga penelitian kualitatif dia meneliti bangsa-bangsa yang punya semangat entrepreneurship dan bangsa-bangsa yang tidak punya semangat entrepreneurship jadi dia menemukan bahwa entrepreneurship atau semangat wira swasta itu sangat dipengaruhi oleh need for achievement kebutuhan berprestasi keinginan untuk berprestasi keinginan berprestasi itu dari mana kita bisa mengetahui keinginan berprestasi dia melakukan teknik proyeksi projection teknik atau dia mencoba menganalisa cerita anak-anak dari bangsa itu ini children's story berkaitan dengan itulah David McClellan berpendapat bahwa need for achievement sangat dipengaruhi oleh teknik orang tua mendidik anaknya itu yang disebut child rearing practice sekarang ini sebetulnya agak sakit ya dari tadi flu dan katanya kalau flu harus banyak minum itu uang dilupakan oleh panitia dalam teori Marx itu apa yang kita minum mempengaruhi pikiran yang kita keluarkan dalam teori FAO pikiran yang saya keluarkan mempengaruhi jenis minuman yang harus disediakan disini David McClellan itu mula-mula melakukan penelituan atas dua wakum pemerintah Amerika dan WAO banget teori pembangunan mula-mula dibawa oleh WAO misalnya teori Danny Loner Danny Loner juga adalah anggota CIA yang disuruh meneliti berbagai bangsa awalnya begini kita semua mempunyai free time waktu senggang kita bisa tanya kepada setiap orang kalau anda punya waktu senggang free time waktu senggang itu akan anda gunakan untuk apa anda akan berbaru saya akan mengunjungi saudara-saudara saya saya akan pulang kampung siarah sama orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia saya melakukan silaturahmi saya menyelenggarakan selamatan kalau anda menjawab seperti itu kata David McClellan anda memiliki skor yang sangat rendah pada need for achievement tapi memiliki skor yang sangat tinggi pada need for affiliation need for affiliation keinginan untuk bersahabat untuk memperoleh kasih sawam untuk populer untuk disukai orang banyak itu need for affiliation kalau anda menjawab saya ingin kalau saya punya waktu senggang saya ingin aktif di dalam partai politik kalau bisa saya menduduki jabatan-jabatan penting disitu saya merasa merebut posisi-posisi strategis di HMI itu dalam training di tanamkan secara tidak langsung keinginan untuk merebut posisi-posisi penting dan training-training mengajarkan kepada mereka teknik-teknik kasah khusus paling tidak di dalam praktek menyebarkan kusip memobilisasi masa pemenggerakan orang lain kalau anda ditanya kalau anda punya free time waktu senggang mau dipakai apa saya mau aktif di organisasi saya mau mobilisasi bahwa orang itu juga punya skor yang rendah pada need for achievement tapi dia punya skor yang sangat tinggi pada need for power keinginan berkuasa tapi setelah saya baca itu setelah saya baca teori David McClellan latar belakang dari angketnya saya bisa atur setahuan need for achievement berat tinggi baru pertanyaan apa kalau katanya kalau kita tanya bagaimana anda akan menggunakan waktu free anda dia menjawab saya akan belajar lebih banyak yang menggunakan untuk belajar saya akan memperbaiki keterampilan saya ingin memperbaiki tingkat ekonomi saya dengan belajar lebih banyak saya akan ikut tasa saryana saya akan mengambil kursus itu orang yang seperti itu need for achievement tinggi N-A-C-H need for achievement David McClellan melakukan penelitian ke beberapa negara selain negara-negara Eropah juga kalau tidak salah Turki selain dia juga dia kasih kita sebut projection teknik projection teknik apalah teknik menaksirkan gambar kasih gambar nanti baru jawaban anda akan diketahui apakah ini for achievement anda tinggi atau rendah misalnya ada gambar seseorang sedang memandang gambar jadi dalam gambar itu ada gambar lagi seorang memandang gambar menurut anda ini gambar apa ini kata dia tampaknya ini gambar orang yang sedang memperhatikan liplot tentang tempat-tempat rekreasi sayangnya dia berpikir alangkah beruntungnya kalau dia bisa berlawar di lautan seperti itu seperti yang tampak dalam gambar McClellan langsung memberi tambah need for achievement rendah kalau orang itu berkata saya fikir ini insinyur ini yang sedang memperhatikan gambar itu mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam gambar itu dan dia ingin memperbaikinya itu need for achievementnya tinggi kadang-kadang dia gunakan gambar kadang-kadang dia gunakan pengandeian kepada seorang di timur tengah dia bertanya begini kalau anda batas duit seribu dolar apa yang akan anda lakukan juga akan ketahui need for achievementnya need for affiliationnya need for powernya sekarang kalau saya tanya sama orang jawa disini kalau anda batas seribu dolar sekarang ini apa yang akan anda lakukan kita berang jawa mengatakan ah jawa pulang kampung nabuah orang urus orang tua disitu juga kita punya kuburan lama tidak bisa lihat tidak akan perbaiki kuburan itu itu need for achievementnya rendah tapi need for affiliationnya tinggi cuman tanya sama orang tabang tumpah tumpah utuh misalnya kalau bapak seribu dolar menbabak ini jumatakan orang jawa mau dipaku apa saya mau kawin lagi itu juga mister affiliationnya sangat tinggi utama sama orang tabang tanpa bermaksud menyebut bahwa orang tabang ini hanya contoh kalau 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 ini ala sabun nasal bukan taksir hanya sebagai contoh itu need for achievementnya tinggi jadikan ini modal warung tabang di tempat kebanyakan warung makan juga itu itu need for achievementnya tinggi menggunakan projection teknik kemudian untuk meneliti apakah bangsa-bangsa itu berbeba-beba dalam tingkat need for achievementnya David McLellan meneliti seritra-seritra anak-anak pada berbagai bangsa kalau seritra bisa berkenaan dengan anak tiri ibu tiri terus terjadi persaingan dalam keluarga ada persaingan itu diantara berbagai putri dalam seritra-seritra tunda itu purbararang bang purbasari purbararang bang purbasari disitu tiba apa need for achievementnya itu need for affiliation dan need for power uang tinggi keinginan keinginan berpuaka bang keinginan untuk akibuasinya tinggi dan waktu itu McLellan meramalkan bahwa bangsa yang seperti itu akan melahirkan sistem otoriter pemerintahan otoriter bangsa itu kemudian sah memerintah dan bertindak secara otoriter dan katanya orang-orang iran hanya pas diatur oleh regime yang totaliter karena need for power dan need for affiliation tinggi saya menduga orang Indonesia juga begitu need for affiliation dan need for power powernya sama-sama tingginya gimana kalau need for affiliation sama tingginya dengan need for achievement anda akan gila anda harus mengorbankan salah satu biasanya kita pakai diagram begini nih kebanyakan orang Indonesia misalnya ini ini N AK ini N KAU nah ini diagram orang Indonesia nih need for achievement hasrat prototasinya rumba salah oleh hasrat untuk afiliasi keinginan untuk memperoleh kekuasaannya tinggi prototasinya rumba jadi orang bisa mengorbankan prototasinya untuk need for affiliation kalau orang Itali misalnya padahal Itali itu di Eropa termasuk yang need for affiliationnya lebih tinggi dari bangsa-bangsa Eropa lainnya tapi orang Itali kalau berangkat ke luar negeri untuk belajar mereka tidak menghiraukan istrinya dan keluarganya di rumah jadi itu need for achievementnya tinggi kalau orang Itali bisa belajar ke luar negeri uang disipat-sipatan bukan bagaimana memperoleh indokrotasitas uang tinggi bagaimana bisa batak mana untuk membawa keluar bareng-bareng beraguar itu jadi pikiran sehingga dia lebih banyak merenungkan keluarganya ketimbang merenungkan prestasi belabarnya setiap dia nabung nabungnya untuk bisa berkunjung pulang ke Indonesia itu karena need for affiliationnya tinggi bagaimana kalau ada orang setelah ikut kuliah rekesta sosial ini ini need for powernya tingginya sama dengan need for achievement atau need for achievement yang ini uang sama tingginya dengan need for affiliation sama tinggin untuk orang itu akan menderita stress mengalami gangguan psikologi kalau anda kepala sekolah anda ingin sekolah ini mempunyai prestasi yang tinggi tapi anda tidak ingin juga kurang populer dihadapan guru-guru tidak ingin anda dibenci oleh guru-guru jadi anda tidak memenegur guru-guru yang kurang baik bekerja anda tidak mau tegur karena need for affiliation anda tinggi pada saat yang sama anda ingin sekolah anda bagus anda harus pilih di antara dua kalau mau terus jadi kepala sekolah yang berprestasi korbankan itu need for affiliation usatkan perhatian anda kepada need for achievement kalau anda mau jadi kiai need for affiliation ditinggikan dan need for achievement ditinggalkan kalau anda ingin jadimu balik top itu need for affiliation ditinggikan dan need for achievement ditinggalkan jangan banyak bahasa buku jangan banyak bahasa kitab mempelajari ilmu lepaskan itu semua yang harus anda pikirkan bagaimana menyenangkan hadirin how to please people how to win people bagaimana merebut simpati orang need for achievement ini kata baku ditinggalkan bisa disebarkan bisa diperuninkan melakukan percobaan di in 2 misalnya dan orang yang sudah mendapat training 2 berubah menjadi pengusaha pengusaha uang berhasil tapi baru juga batang kritik 2 1 1 karena orang orang yang tinggi kemudian berhabatan dengan sistem sosial yang membantu mereka akhirnya mereka stress juga banyak yang tidak tinggi tapi sistem sosial menunjang mereka orang kedua selalu mengubah praktis mendidik anak kita anak kita harus dididik untuk berprestasi ada teknik teknik yang sudah kita berkeratkan disini